Halo semuanya, kami lagi ada di Kopi Dari Hati Palembang Mari ikuti keseruan kami guys Jadi Kopi Dari Hati Palembang ini menyediakan 2 area tempat dimana outdoor dan indoor Nah Kopi Dari Hati Palembang ini juga menyediakan fasilitas wifi Dan kalau setiap malam minggu itu ada nobar Kalaupun misalnya ada pertandingan sepak bola bisa nobar bareng Nah di Kopi Dari Hati Palembang ini udah dilengkapi dengan toilet dan musola Jadi buat kalian yang muslim jangan takut guys Ini udah dilengkapi banget, ada tempat wudhu dan musolanya itu bersih banget Dan udah dilengkapi juga dengan alat sholatnya guys Baik, sebelumnya selamat sore, makasih atas kesempatannya Karena Mas udah mau gabung sama kita buat wawancara sore ini Sebelumnya perkenalin, aku Salvanila Salah satu mahasiswa dari Universitas Sriwijaya program studi teknologisasi pernaikian Jadi rakanku Nama saya Hairina Madia, lupakan salah satu rodi teknologisasi pernaikian Nah jadi di program studi kami ini ada salah satu mata kuliah yaitu teknologisasi Dimana disini diajarkan untuk bagaimana cara berkolong usaha Nah kebetulan kopi dari hati itu salah satu tempat yang menurut kami cocok Dan termasuk dalam kolong utama tersebut Sebenarnya kita mau tanya-tanya beberapa pertanyaan Nih mengenai kopi dari hati ini kan merupakan salah satu tren di kalangan anak muda Nah untuk mengenai konsepnya dari kopi dari hati ini seperti apa ya mas? Kalau konsep kopi dari hati itu disini sih lebih ke arah pelajar Kayak mahasiswa, tempat networkingnya juga ada kan Jadi tempat kerja juga Karena lagi WHO itu bisa kerja dari sini ke itu Maksudnya lebih ke arah pelajar sih Kalau untuk menurut pasti ada dong menu bestsellernya? Ada Itu buat kita tahu gak? Menunya makanan sama minuman Makanan dan minuman ya? Untuk minumannya yang bestseller itu ada tiga seris Tiga seris itu kopi semua kak Jadi yang pertama itu ada kopi sugu laren Yang kedua itu ada beri kopi Yang ketiga ada kopi avokado Makanannya kita punya tiga seris juga Tiga seris kotus semua Ada Sikon korean Ektakelus Sama bim mexican Yang membedakan kopi-kopi di kafe ini dengan kopi lain apa ya? Kalau membedakannya sih Yang disini mencangkup semua golongan sih kak Dari mulai pelajar dewasa juga ibu-ibu juga Atau bapak-bapaknya Mungkin harganya juga terjangkau kan Kau itu pas pelajar dan mahasiswanya Pas salah digantung ke mana-mana Nah sekarang kan lagi lanjutnya Gimana sih kok bisa Pandemi yang kita sempat kemarin Pas pandemi Pas SBB Sempat sempit juga sih kak Ya mau gimana kan itu perangkat pemerintah kan Kita bukanya jam Jangan dari pagi sampai jam 9 maru Tapi itu lumayan sih Untuk protokol kesehatannya seperti itu Protokol kesehatannya seperti itu Protokol kesehatannya jalan Sini kan ada tempat cuci tangan dibiain Dan juga sabar Kemudian di dalam itu sudah Sainal Untuk fasilitas di sini Ada aja Kalau fasilitas di sini ada Kita kalau Sabtu minggu itu Pasti ada nobar Nobar film Di belakang Di area belakang Kalau misalkan ada pertandingan Sehingga sepak bola Masih nobarnya di belakang Kemudian yang di dalam itu ada free wifi Wifi nya Tiga kalau gak salah Tiga Kemudian untuk Kalau misalkan ada acara juga disediain Sama proyektor Nah di sini kan kita lihat ya Ada banyak bagian-bagian ruangan tempat Kalau disebutin gak masih tempat Tempatnya itu apa aja Kalau yang di sini itu Biasa sih area deng in Kemudian yang di dua Working space itu Satunya working space Untuk pelajar Untuk belajar Kemudian yang di sebelahnya itu Ada working space Untuk meeting room Yang di belakangnya juga Persibnya sama sih So working Untuk belajar Untuk belajar Bagus banget ya Bagus banget ya Oke deh kok Kita tertarik banget buat diri Karena bener-bener kita Ada peluang Untuk berusaha di ini Nah ini adalah beberapa menu Yang ada di kopi dari Hati Palembang Makanan dan minuman ini Recommended banget Dengan harga yang terjangkau Cocok banget untuk Mahasiswa-mahasiswa Anak kos Dengan harga kaki lima Kualitas rasa gak kalah dari Bintang lima guys So buruan ke sini Dan jangan sampai ketinggalan Bye bye I never wanna look at a house Nthe